Maka penyakit hati ini berbahaya. Penyakit hati, kenapa penyakit hati itu timbul? Karena diawali dengan rasa tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Alhamdulillah ya Allah, suami saya sudah bersusah payah mencari rezeki. Panas-panas dia kerja sawit ya Allah. Panas-panas dia antarin nanas ke pasar pelamboyan ya Allah. Walaupun sedikit tidak apa-apa ya Allah. Yang penting rezeki ini menjadi rezeki yang halal. Diberikan kepada istri, diberikan kepada anak. Akan datang kebahagiaan. Boleh jadi orang yang banyak harta tapi Allah tidak datangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena diawali dengan perkara yang tidak halal. Dari perkara yang tidak halal itu kenapa itu terjadi? Karena dia merasa kurang terhadap nikmat dari Allah. Kemudian ketika dia kurang, dia berusaha mencari cara dan jalan apapun. Yang penting hartanya bertambah. Mau cara halal tidak masalah. Mau cara haram juga tidak masalah. Yang penting saya bisa memuaskan nafsu. Yang penting saya bisa memuaskan apa yang ada dalam fikiran saya. Inilah awal mula kerusakan hati manusia. Dari awal tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Menimbulkan penyakit-penyakit-penyakit yang lainnya. Syukuri nikmat Allah. Apa yang kurang hari ini?